Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman ya, seperti yang gue bilang di video Luoca terakhir ya, ketika trailernya rilis Itu sempat gue singgung mengenai official kit yang biasanya rilis hamin 1 atau hamin 2 Yang paling cepat hamin 3 dari perilisan banner tersebut, alias bannernya Luoca Ternyata datang lebih cepat ya Karena untuk bannernya si Luoca itu masih lagi 4 hari Tapi ternyata official kitnya sudah rilis di Bilibili China Jadi langsung kita bandingin teman-teman ya, apakah ada nerf, apakah ada buff, apakah ada perbedaan dari CBT Karena dari banner-banner sebelumnya selalu ada minor difference antara CBT dan juga official release karakternya Dan apakah perbedaan ini akan meningkatkan value dari Luoca atau justru mengurangi value-nya? Mari kita cek, let's go Oke guys, kita sudah aja di website Sitespace.bilibili.com Yang dimana ini official dari Honkai Staril itu sendiri untuk market atau rakyat China ya Jadi bahasanya bener-bener China semua Dari JPEG-nya, dari tulisannya China semua lah intinya Tapi teman-teman ya, sempat gue pikir kenapa cuma Cina aja yang dapat beginian Ternyata enggak Selama ini gue kurang riset Atau gue aja yang gak tau ya Ternyata teman-teman, basically ini adalah Hoyolep versi China Dan kalau kalian mau akses ini yang versi bahasa Inggris atau versi global Kalian tinggal pergi ke Hoyolep aja Ternyata sudah ada di Hoyolep dan gue gak tau Ternyata sudah ada versi bahasa Inggris ya teman-teman ya Selama ini gue bikin konten itu harus translate per foto Ternyata sudah ada bahasa Inggris ya Ya, gue tolol banget sih Tapi langsung aja kita cek teman-teman ya Apakah karakter peer review Luochai ini ada perbedaan dengan CWT FYI aja perbedaannya cukup banyak teman-teman Mari kita cek Oke kita masuk ke Luochai itu secara umum dulu ya Luochai itu adalah seorang healer Tipenya abundance dengan elemen imaginary Yang dimana imaginary itu masih dikit banget Sebelum banner Luochai rilis Kita sekarang cuma punya satu unit imaginary ya Yaitu si Wealth doang Tapi ketika banner Luochai rilis Nanti ada Yukong, ada Luochai, dan ada Wealth Jadi cukup banyak nantinya Oke disini juga dijelasin untuk storynya dia Sebenernya dia seorang apa Tujuannya ke Xiangzhou itu ngapain Oke langsung aja kita masuk ke bagian inti yaitu kitnya dia Kita masuk ke tracesnya dulu teman-teman ya Dan dia memiliki 3 trace utama Yang dimana ini adalah termasuk dari kitnya dia sendiri ya Yang pertama adalah Cleansing Revival Yang dimana skill dia-dia itu yang tadinya tidak memiliki efek menghapus debuff Sekarang jadi memiliki efek untuk menghapus debuff Mirip sama si Natasha lah ya Natasha juga awalnya gak bisa hapus debuff Tapi ketika trace-nya dibuka Skillnya bisa hapus debuff Ini sama persis sama CBT-nya dia teman-teman Berarti nanti untuk semua skill pas CBT dan official kita sekarang Nanti gue taruh di layar juga ya Biarkan tau perbedaannya apa Oke kita masuk ke trace yang kedua Ini cukup beda ya beda banget malahan Kalo di CBT itu kalo gue gak salah tuh trace-nya namanya Sama sanctified tapi dari simbol dan skillnya beda banget ya Yang dulu itu setiap mengaktifkan ultimate alias ulti Loca tuh dapet cashback 10 energi Yang dimana artinya jadi lebih sering aktifin ulti kit utamanya dia Tapi disini beda banget ya Yang dimana sanctified disini ketika fieldnya aktif Dan temen kalian nyerang musuh yang dapet heal itu all allies Walaupun dengan amount HP yang pasti jauh lebih kecil dari yang diterima dari yang nge-hit Karena kan fieldnya loca tuh setiap ada musuh yang nge-hit Dia langsung dapet heal Tapi sekarang ada ceperan heal tipis-tipis buat allies yang lain Jadi kayak multi healnya Atau lebih sering keluar lah multi healnya dia Gue jujur ya lebih suka sama trace yang ini sih Daripada trace yang lama Oke kita masuk ke trace yang ketiga Ini juga jauh banget dari CBT Disini tuh namanya through the valley Yang mana bisa meningkatkan chance resist crowd control debuff Yang lagi-lagi gak ada kasih tau presentasenya Basically ini mirip banget efeknya sama efek res ya Atau status efek res Yang dimana itu mengurangi kemungkinan unit kalian terkena debuff Tapi disini namanya beda Jadi gue asumsikan ini efeknya sama Tapi namanya beda Jadi gak bisa dimasukin ke status efek res Kenapa ini penting? Karena kalau dia masuk ke efek res Jadi beberapa light cone yang scalingnya efek res Contoh light cone bintang 4 locha Itu bisa dimaksimalkan Tapi kalau ini gak masuk ke efek res Ya berarti itu gak bisa masuk ke scaling light conenya Sangat disayangkan sih Tapi efeknya bagus ya Karena locha healer Jadi ya kalau sering kena debuff Rungkat juga guys Oke kita masuk ke skillnya aja temen-temen ya Basic attack Basically sama banget Gak ada yang banyak berubah Ya basic attack Siap unit gitu-gitu aja lah ya Kecuali ntar blade Karena basic attacknya bisa di enhance Jadi ya mirip-mirip aja lah ya This imaginary damage to single enemy Kita masuk ke skillnya dia Ini sama persis dengan yang di CBT Cuman ada sedikit minor perubahan aja Yang dimana skillnya ini bisa langsung ngeheal Target yang mau diheal sama si locha Dan dia juga langsung dapet 1 stack abyss flower Untuk aktifin pasif atau talentnya Dan ini skill bisa aktif secara otomatis ketika Temen kalian ada yang HPnya turun 50% atau ke bawah Yang berbeda adalah Efek ini itu bisa di trigger after 2 turns Kalian bisa baca ya Bisa ke trigger setelah 2 turn Tapi kalau yang di CBT Itu bukan 2 turn tapi 2 aksi Takes action 2 more times Itu 2 hal yang berbeda temen-temen Kalau udah dilimitasi 2 turn Mau berapa banyak pun aksi locha dalam 2 turn Dia cuma bisa aktif 1 kali doang Tapi kalau dibatesinnya 2 aksi Dalam 1 turn tuh basically 1 unit bisa aktif Atau bisa dapet 2 aksi Dengan kondisi tertentu Contoh gampangnya Pakai skillnya bronya yang mempercepat aksi si locha Jadi si locha 1 turn bisa dapet 2 aksi Otomatis nge-triggernya jauh lebih cepat Tapi kalau dilimitasi dalam 2 turn Ya terbatas di 2 turn aja Menurut gue sih lebih baik 2 aksi ya Supaya lebih versatile untuk aktifin Peraktifan auto skill ini Tapi ya ini yang terjadi ya Cuman kita cek aja ntar di penerapannya Ketika sudah release Apakah tetap 2 aksi Atau 2 turn temen-temen ya Tapi basically mirip lah ya Kita nggak beda jauh Sama aja lah Oke kita masuk ke ultimate-nya dia Disini Sama persis dengan yang di CBT Nggak banyak berubah Dia bisa ngasih deal Imaginary DMK AOE Plus remove buff to all enemies Sama persis Nggak ada yang beda Jujur aja temen-temen ya Buat ultimate ini sebenarnya cukup bagus Karena setau gue ya Untuk efek yang hapus buff musuh Itu baru bisa digapai oleh 2 cara Yang pertama menggunakan pela Itu pun dari skillnya Alias single target Jadi nggak bisa Nge-remove buff all enemies Cuman 1 target terpilih aja Atau kalian bisa pakai light cone Bintang 4 tipehan dari battle pass ya Yang ini yang return to darkness Cuman ini ya 1 target doang gitu ya Jadi untuk bisa hapus buff ke all enemies Menurut gue cukup mantep sih guys Ini oke banget ultimatenya Tapi sayangnya ultimatenya Dia bukan nge-heal all lies ya Jadi bisa dibilang Ultinya selain bisa jadi kelebihan Juga bisa jadi kekurangan dari si Luoca Karena emergency button Buat nge-heal all liesnya Hilang dari seorang healer Oke kita masuk ke talentnya dia Atau pasifnya dia Ini ada buff dari pasifnya Karena kalau di CBT temen-temen Cycle of life ini bisa di-trigger Ketika mencapai 3 stack Tapi sekarang cuman butuh 2 stack aja Basically jadi jauh lebih Cepet nge-triggernya Dan efek ini cycle of life adalah Ketika stacknya penuh Atau stacknya mentok Luoca bakal ngasih Atau nge-deploy field ke musuh Yang dimana setiap musuh Yang ada di field itu diserang oleh temen kalian Temen kalian bakal dapet Presentase beberapa HP Untuk ke heal ke dirinya Ya basically kayak lifesteal gitu temen-temen Salah satu minusnya adalah Ketika Luoca disini kena stun Atau kena hypnotize dari Kafka gitu-gitu ya Dia bakal ke knockdown Dan fieldnya tidak bisa bertahan Alias hilang Ya mirip sama efeknya Jingyuan lah ya Ketika Jingyuan ada ke stun Ya Susano O nya juga gak jalan Mirip-mirip lah Oke kita masuk ke kit terakhir Yaitu tekniknya dia Ini juga perubahannya cukup besar ya Yang dimana sebelumnya Teknik Luoca di CBT itu bisa nge-heal temen Sebelum masuk pertempuran Ya itu mirip sama skillnya trailblaze physical Kalau gue gak salah Tapi sekarang dia langsung mengaktifkan talentnya Alias field ke musuh Ketika masuk pertempuran Cukup beda lah ya Tapi ya intinya sama lah ya Kalau kalian pake teknik yang sebelum CBT Otomatis nge-heal sebelum masuk pertempuran Tapi sekarang official kitnya Tekniknya langsung ngasih field Yang basically tujuannya Supaya kalian masuk pertempuran Nyerang langsung bisa nge-heal Dia mirip-mirip lah temen-temen Oke itu dia semua official kit yang sudah dirilis Untuk Luoca yang bannernya lagi 4 hari Akan hadir di global Menurut gue pribadi ya Somehow gue ada yang suka dengan CBT Somehow ada yang gue suka di official kit Tapi ya balik lagi ya Kita gak bisa milih Dan official kitnya sudah diberlakukan Kalau kalian gimana Kalian lebih suka yang sebelum CBT Atau yang setelah rilis Dan menurut kalian ini adalah Merupakan nerf Atau merupakan buff Kalau menurut gue sih Ada yang di nerf Ada yang di buff Lebih ke disesuaikan aja karakternya Karena kalau dibikin terlalu overpower Juga kayaknya Tidak akan berujung baik Untuk ke depannya Oke guys gitu aja videonya ya Silahkan kalian like videonya Kalau kalian suka Di share juga kalau kalian suka Dan jangan lupa kalian komen di bawah Setelah nonton video ini Bahkan kalian masih Mau menggacau Luoca Atau tidak Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya